Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya Bnody mau berbagi ide jualan bulan puasa 2023 es jeli susu rasa blueberry nah tonton terus videonya hingga sampai selesai ya bagaimana cara meracek susunya hingga cara pembuatan jelinya dan resep untuk jeli susu rasa blueberry tentunya minuman ini segar banget enak dan pas banget ya untuk di bulan puasa wajib kalian coba nah disini pertama-tama aku mau siapin bahannya ada nutrijel blueberry 2 sachet ini aku siapkan sebanyak 2 bungkus ya atau 2 sachet seperti ini kemudian siapkan panci dan aku tuangkan semuanya ini 2 sachet kemudian gula pasir sebanyak 5 sendok makan setelah itu tuangkan air sebanyak 800 ml kemudian aku beri pewarna ungu sebanyak 3 tetes setelah itu diaduk-aduk hingga sampai merata kemudian panaskan kita masak hingga sampai mendidih terus diaduk-aduk hingga sampai mendidih nah ini udah mulai mendidih ya jadi setelah dia mendidih kita angkat ini fruit acidnya aku masukin supaya lebih beraroma blueberry nya tinggal diaduk-aduk aja kemudian saya matikan kompornya ini udah cukup ya ini udah matang tinggal aku angkat pancinya dan aku tuangkan ke dalam toples seperti ini setelah itu saya diamkan atau dinginkan hingga sampai dia mengeras dan kita bikin nutrijel cincau nya satu saset tambahkan gula pasir tiga senok makan air 700 ml kemudian aduk-aduk hingga sampai merata setelah itu kita panaskan atau masak hingga sampai mendidih sambil diaduk ya hingga sampai mendidih nah setelah mendidih seperti ini matikan kompor tinggal diaduk-aduk untuk mengurangi buihnya dan aku taruh ke dalam toples berikutnya setelah itu dinginkan hingga sampai mengeras setelah itu siapkan biji selasi satu sendok makan ini aku rendam dengan air hangat supaya lebih cepat tinggal diaduk-aduk hingga sampai merata supaya dia lebih mengembangnya merata oke segini sudah cukup oke segini sudah cukup kita sisihkan nah ini nutrijel blueberry nya sudah mengeras tinggal aku iris-iris seperti ini terserah kalau kalian mau lebih panjang-panjang boleh atau kotak-kotak seperti ini tapi disini aku bikin yang kotak-kotak saja seperti ini supaya lebih ke jelly gitu nah segini sudah banyak ya tinggal aku sisihkan dulu lalu kemudian ini yang sudah mengeras juga nutrijel cincau ini aku potong menjadi beberapa bagian kemudian nutrijel cincau nya ini aku parut dengan menggunakan parutan keju jadi kalau menggunakan parutan keju nanti dia tekstur jelly cincau nya ini lebih tipis ya lebih halus gitu nah segini sudah cukup ya ini sudah banyak banget tinggal sisihkan dulu dan aku panaskan air sebanyak 800 ml setelah itu air panasnya tuangkan ke dalam wadah mangkuk yang besar ya seperti ini tambahkan bubuk creamer 8 sendok makan kita larutkan ya hingga sampai terlarut tercampur merata nah ini air matang ya air hangat yang kita panaskan tadi kemudian saya tambahkan susu kental manis 300 gram atau 7 saset yang kecil aduk-aduk hingga sampai merata setelah itu tambahkan susu cair sebanyak 200 ml susu UHT ya kemudian masukkan jelly yang dipotong kotak-kotak tadi ini saya tambahkan lagi ini saya tambahkan lagi air matang ya 300 ml supaya lebih banyak ini dapatnya nah ini kita koreksi dulu pas ya rasanya dan tuangkan semua jelly yang dipotong-kotak kotak tadi kemudian jelly yang sudah diparut yang jelly cincau nya kita masukkan ini tinggal dimasukkan semuanya ya nah dapatnya banyak banget ini jadi nanti untuk tampilan di cup atau gelasnya nanti lebih cantik lebih berisi kemudian masukkan biji selasi yang sudah direndam tadi tinggal diaduk-aduk ya hingga sampai merata hingga biji selasinya tercampur dengan merata dengan susunya hmm ini sudah wangi banget ya wangi susu wangi blueberry nah kita siapkan ini cup ukuran 18 jadi aku kasih selai blueberry untuk olesan cupnya untuk olesan blueberry nya ini selai blueberry akan menambahkan aroma khas blueberry yang lebih harum ya lebih wangi jadi nanti es jelly rasa blueberry ini lebih terasa wanginya jadi kalau kalian jualan itu nanti ini lebih enak dan lebih menggugah selera apalagi sang pembeli itu lebih suka ya dengan aromanya ini lebih sedap dan lebih wangi nah setelah di taruh es ke dalam cupnya kita taruh es jelinya kita tuangkan dan ini es jeli susunya ini lebih berisi dan lebih ramai ya dalamnya dan tentunya pas kita sedot dengan sedotan itu lebih pas dan lebih enak sedotan juga rasanya manis mantep susunya juga terasa bahkan ini rasa blueberry nya ini lumayan terasa ya ide jualan 2023 di bulan puasa ini kalian wajib coba ini jadi es jeli susu sangat rekomendasi es jeli susu rasa blueberry yang kalian bisa cobain untuk ide jualan 2023 di bulan puasa nanti nah ini dia ya sobat chef nodi lihat nih tampilannya cantik banget dan warnanya ini menggugah selera banget ya kalau orang melihat ini pasti tertarik banget untuk ide jualan 2023 di bulan puasa saya doakan pasti laris manis untuk menjual minuman es jeli susu rasa blueberry seperti ini nah ini tinggal ditutup aja kalau kalian punya cup atau mesin press tutupnya gitu lebih terjaga tidak tertumpah ya tapi kalau kayak gini ini masih agak awan tertumpah tapi tampilannya cantik dan bagus kalau seperti ini ya asal dilangsung minum tidak dibawa motor jauh gitu terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye